Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Nasarati Kusumawardani adalah putri tunggal dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII dari Permaisurinya, Gusti Kanjeng Ratu Timur Ayah Gusti Nurul adalah seorang Adipati Mangkunegaran yang beristrikan putri dari Kasultanan Ngayok Yakarta Hadiningrat Ibu Gusti Nurul adalah putri ke-12 Sultan Hamengkubuwono VII dari Permaisuri ke-3, Gusti Kanjeng Ratu Kencono Nama asli ibunya adalah Gusti Raden Ayu Mursudarijah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara VII sendiri adalah pemegang tampuk pemerintahan Mangkunegaran dari tahun 1916 sampai tahun 1944 Gusti Nurul terkenal memiliki paras yang cantik karena kecantikannya pada saat itu Gusti Nurul menjadi primadona di kota Solo dan didambakan para tokoh negara mulai dari mantan Perdana Menteri Sultan Syahrir yang biasa mengirimkan kado melalui sekretarisnya ke kediaman Gusti Nurul di Pura Mangkunegaran ketika rapat kabinet digelar di Yogyakarta Gusti Nurul juga didambakan oleh Kolonel Gusti Pangeran Harjo Jatikusumo salah seorang prajurit militer yang menarik adalah mantan Presiden Soekarno yang juga tertarik dengan Gusti Nurul namun konon kalah bersaing dengan Sultan Syahrir tokoh negara lainnya yang mencoba meminan Gusti Nurul adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memiliki sembilan orang selir namun semua tokoh tersebut tidak ada satupun yang berhasil memikat hati Gusti Nurul putri bamsawan ini memutuskan untuk menerima pinangan seorang militer berpangkat Letnan Kolonel yang bernama Raden Mas Suryo Sujarso kecantikan Gusti Nurul yang termasyur ini juga dibarengi dengan kepiawayannya menari suatu kali, di usianya yang masih 15 tahun Gusti Nurul diminta datang secara khusus untuk menari di hadapan Ratu Wilhelmina di Belanda tarian tersebut dipersembahkan sebagai kado pernikahan Putri Juliana menariknya, saat itu rombongan dari Mangkunegaran tidak membawa gamelan untuk mengiringi tarian Gusti Nurul tarian itu diiringi alunan gamelan yang dimainkan dari Pura Mangkunegaran dan dipancarkan melalui Solose Radio Ferenigeng yang siarannya bisa ditangkap dengan jernih di Belanda Gusti Nurul juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang membidani berdirinya Solose Radio Ferenigeng stasiun radio pertama di Indonesia Pada tanggal 10 November tahun 2015 pukul 8 waktu Indonesia Barat Gusti Nurul mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit Borromeus, Bandung setelah sebelumnya dirawat selama 2 minggu Di usia 94 tahun Gusti Nurul tutup usia dikarenakan sakit diabetes yang dideritanya Gusti Nurul meninggalkan 7 orang anak dan 14 orang cucu dari pernikahannya dengan Suryo Sujarso Ketujuh orang anaknya adalah Sular Sobasarah, Parimita Wiyarti, Aji Pamoso, Heruma Wiyarti, Rasika Wiyarti, Wimaya Wiyarti, dan Bambang Atas Aji Nama terakhir merupakan anak angkat Gusti Nurul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!